Landasan Filosofis Landasan Filosofis adalah melihat pendidikan dari makna dan hakikat pendidikan itu sendiri Landasan ini bersifat filsafat Filsafat berasal dari bahasa Yunani Yaitu pilain yang berarti mencintai Dan Sopos yang berarti hikmah, arif, atau bijaksana Jadi filsafat adalah mencintai hikmah atau kebijaksanaan Landasan Filosofis adalah merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan Yang menelah masalah pokok seperti Apa arti pendidikan, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang menjadi tujuan pendidikan Masa Filosofat yang berpengaruh besar terhadap pendidikan adalah Satu, esensialisme Dua, prenealisme Tiga, pragmatisme Dan empat, rekonstruksionisme Landasan Psikologis Pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan Yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya Serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pendidikan manusia Pada setiap tahap manusia berkembangan tertentu untuk mengenali dan mengikapi manusia sesuai dengan tahapan usia pendidikan Yang bertujuan untuk mengudahkan proses pendidikan Kajian Psikologi itu terlalu banyak dengan pendidikan adalah Yang berkaitan dengan kecerdasan, 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 kecerdasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan disini saya Yoga Rionograha Saya akan sedikit menjelaskan tentang landasan sosiologis Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan menggamparkan Bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek Landasan sosiologis juga merupakan sungguhnya menyambut fakta yang piris Mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara Mohon maaf bila ada kekurangan Wabillahi topik wabillahi daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini perkembangan eptek begitu besar Perkembangan ini semakin luasnya hingga hampir mencakup seluruh kehidupan Perkembangan eptek juga menimbulkan kebutuhan baru Aspirasi baru, sikap hidup baru Yang tersebut menuntut perubahan pada sistem dan isi pendidikan Bukan hanya mewariskan nilai-nilai dan hasil kebudayaan lama Tapi juga mempersiapkan minerasi muda Agar mampu hidup pada masa kini atau yang akan datang Eptek dipandang sebagai salah satu landasan pendidikan Karena peran eptek ini sangat besar dalam mengembangkan pendidikan Dengan teknologi, pendidikan mampu membuat perubahan Dan dengan pendidikan, teknologi diharapkan mampu membuat kehidupan semakin berkembang dan maju Berkembang dan maju dalam arti bernilai kultural manusiawi Sehingga segala kebutuhan hidup dapat lebih mudah dicukupi Dan dapat dimanfaatkan secara adil dan merata Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sistem pentil Pemberdayaan manusia Yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Segala perubahan yang direncana pengalaman pendidikan dapat dikenjakan Dengan peralatan ilmu pengetahuan dan teknologi Manusia sebagainya peluang untuk menciptakan perubahan-perubahan yang bermanfaat Bagi kehidupan yang lebih berkembang dan wujud Perkembangan di benar eptek telah mampu memberikan paradigma-tradigma yang baru Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan Perusaha membuat perhatian yang proporsional dalam mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dalam pengetahuan dan teknologi